Oke, pemirsa, ini tahapan finishing, sudah hampir selesai ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Teguh Jiwo, inspirasi tanpa henti. Kali ini pemirsa, saya akan ngobrol pinting kembali, mengecat tembok yang sudah kusam, kita lukis dengan pemandangan atau landscaping, pemandangan alam seperti biasa, pegunungan, tanaman, ataupun sungai, air terjun, supaya ruangan menjadi besar, senjuk. Untuk pertama kalinya, kalau kita cat di tembok atau wall pinting, kita pakai layer per layer, ataupun lapisan-lapisan. Lapisan pertama, kita mau lukis awan ataupun langit, ya, dengan warna biru dan putih, kita arsir dengan spon gitu, berbagai teknik, ya, kali ini tekniknya pakai spon saja, karena cukup besar, ya, kalau pakai kuas agak lama. Nah, kalau sebetulnya, kalau mau cepat, ya, pakai semprotan atau sprayer, ya, nah, ini pakai spon saja. Kemudian di sini, kita seket gunung, kemudian hutan, ya, kita pakai teknik brush truck, pakai kuas seperti biasa. Menggambar, ataupun menggambar di tembok atau wall pinting ini mudah, kalau semakin besar, semakin mudah, bebas saja, enggak ada kesulitan. Yang penting perspektifnya antara, apa, pandangan mata itu seakan-akan dimensi, ya, yang jauh sana, otomatis kecil, ya, pohon-pohonnya yang sini agak tinggi, sehingga nanti pohon yang dekat sini nanti menjulang sampai ke framenya. Nah, frame ini, bingkai ini, saya langsung saya lukis saja, bukan dari kayu, karena ini di tembok, saya akan-akan framenya besar. Oke, pemirsa, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, pemirsa, ini tahapan finishing, sudah hampir selesai ini. Tinggal airnya kurang ketir, air terjun, kemudian gunungnya, pohonnya sedikit detil, kita tambahkan sedikit, ya. Kalau bingkannya otomatis, ya, seperti itu. Tinggal nanti lain kali bisa dikuting, dipernis, supaya kuat. Kalau dalam pernis tembok, pakai pernis yang air, ya, artinya campurannya air, bukan minyak. Nah, bisa nanti dari meraih-merai cap tertentu, ada seperti aqua proof, apapun M gitu, yang clear, ya. Oke, pemirsa, ini tinggal finishing saja. Hanya lighting saja nanti. Nah, di sini kita menambahkan warna yang agak muda. Bisa dicampur putih, yang hijaunya, atau campur kuning sedikit. Kesannya hijau yang pernah sinar, atau itu muda di sini. Nah, seperti ini. Nah, sinar dari sana, otomatis dari sini, dikatakan di sini. Nah, ini sudah hidup di sini. Ya, sudah matching. Lalu berapa? Otomatis sinarnya dari sebelah kanan. Nah, kita kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.